Intro Saya juga memuji kejujuran Promo Penda yang mengakui bahwa perspektif Islamnya agak kurang bergabung Nah, oleh karena itu, kira-kira kalau kita perdalam apa bedanya well-being dan psychological perspektif dengan in-inslamic perspektif? Saya menjawab, Pak Iruf Yang teman saya atau yang dari teori yang lain? Kalau teman saya itu sama-sama menghubikan bahwa konsep bukuis Kira-kira kalau memuji Maaf, maaf ya Kalau hasil dari penelitian saya, ini konsep bukuis well-being itu merupakan pertanjuan antara konsep hedonik dan eudaimonik Kemudian ada tambahan lagi karena ada konsep islamic well-being Tetapi unsur-unsur islamic well-beingnya berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Jos Anno Kalau Jos Anno itu lebih kepada kebasikan Tetapi saya menemukan ada perbedaan konstruk di dalam workless well-being pada bulu-bulu di TKA Asia Yaitu adanya Amal jariah itu karena saya menamainya agak bingung karena ada unsur ikhlas, unsur pengabdian Kemudian bekerja sebagai ibadah, bangga sebagai mengajar di Asia Pengabdian terhadap pengabdian Sehingga saya menamainya, merangkumnya itu dengan amal jariah itu mengetebatasan saya Pak Ibu Ya, itu kan melaborasi ibu terhadap guru-guru TKA apa Tapi secara terik kaitannya dengan konstruk secara teoritis Misalnya apakah ada hayat atau hadis yang bisa dipergunakan untuk memberikan jiri-jiri islamic? Bu, please, where be it Misalnya tadi kan ada keklasan, yang nililah, misalnya Lalu ayat yang ibu kutip Yang nafsur mutmainah Itu kan sebetulnya ada kata kunci penting bagus disitu Apa kata kunci pentingnya? Rodiyatan martiyah Itu kan soal sentence Saya pernah mendengar Ustadz yang memberi tausiah ke guru-guru di Muhammadiyah Supaya residenk prakupos yang penting muka suargo Itu kan proyekatan martiyah Jadi ada transsendensi yang berbeda dari sekedar upah benefit Seperti di definisikan dalam teori dan sebagainya Dan sebagainya Jadi mungkin ada lebih menarik jika disamping elaborasi meluktif dari lapangan Lagi juga dari konstruk teoretiknya Mungkin ada anak ayat, ada anak hadis yang berkaitan dengan happiness Karena Kalau ibu lihat misalnya Al-Fakora 189 Itu watakullah ala ala aku tuplihun Tuplihun disitu kan agar kamu Sukses, bahagia, selamat Itu kan kira-kira ungkapan-ungkapan untuk Bagian kan Lala ala itu Kalau hamba yang mengatakan itu artinya doa Tapi kalau Tuhan yang mengatakan itu kan kemaskian Dan menariknya tuplihunnya pakai belgudore Dan salah satu fungsi dari belgudore itu adalah untuk menunjukkan keberlangsungan terus-menerus Dan menurut saya salah satu bedanya konsep kebahagiaan Sejahteraan subjektif dari itu antara Islam Dan yang psikologi Kalau yang psikologi kan Psychological life satisfaction Salah satu indikatornya kan Life satisfaction Kepuasan Puas itu ala kebutuhannya terpenuhi Nah sementara dalam realitas kehidupan Dan banyak yang tidak terpenuhi Kalau begitu enggak bahagia dong Enggak bisa terus-menerus dia berbahagia Nah yang Islam tadi Itu tuplihun itu pakai belgudore Yang menunjukkan bahwa kalau orang takwanya bagus Itu dia bisa tetap bahagia Meskipun menderita Aneh banget Menderita kok bahagia Karena hadisnya juga jelas Ini yang disebut oleh Nabi sebagai ajarban Yang berimu'min Orang yang beriman itu ajaib Memang aneh Kalau dapat umat dia bersyukur Kalau dapat musibah dia bersahabat Nah ini kan sesuatu spiritualitas yang tidak di Menerus kira-kira dalam bentuk Oleh psikologi Bahwa ternyata orang itu bisa happy terus-menerus Maka Saya pernah habis status Dan banyak yang nge-like Jadi kan saya tulis begini Kebahagiaan akan selalu hadir Jika suka dan duka dinilai sama Nah itu kalau spiritualitasnya sudah sampai ke situ Itu orang akan happy terus bu Di uji ya sabar Dikasih nikmat jadi habis syukur Maka lebih produktif Nah itu pertanyaan pertama Yang kedua Mengapa ibu memilih convenience sampling Apa tidak ada sampel yang lebih baik Sampling yang lebih baik Mengambilnya convenience Kita tahu convenience itu kan Serengah-renden Ibu lho yang mengatakan Saya Kenapa ibu tidak mengambil teknik sampling yang lebih Ceren Ijin menjawab Pada saat itu Mungkin ini alasan tidak Begut berhukis Tapi memang ini alasan saya Awal-awal pandemi Sehingga saya kesulitan Sampai berapa bulan tidak dapat Sabie Karena guru TKI itu juga Dihubungi juga tidak menjawab Apalagi untuk random itu agak Susah sekali Padahal saya sudah Sebelum covid itu Saya sudah menemukan Mendapatkan data itu Dari PDA itu Bawa guru itu sejumlah 513 Saya awalnya saat itu idealisme saya Bisa ini random Tapi kenyataannya Saat awal-awal pandemi itu Pak Iru berusaha sekali sampai berapa bulan Saya hambatan itu Sehingga ya serengah-rendahnya Serengah-rendahnya Alasan itu ibu tulis di sini Ya Maksud saya begini Kalau ibu menuliskan alasan itu Kan kemudian ngambil yang rendah Dimaafkan gitu loh Tapi kalau tidak ditulis alasannya Kan orang mau menanyakan Emang emang sebagus ini Kok ngambilnya konvenian kan gitu bu Rupanya kan ada kendala-kendala Jadi saya memang tidak bisa dihindari Dan itu dalam penelitian Dimaafkan Kalau ada argumen yang Memang mengenal apa itu Nah Terakhir Tadi kan ada WB Spiribility Sebagai moderator ya ibu Kenapa ibu menempatkan ibu Sebagai moderator Isin saya Bia Pak Iru Kenapa tidak langsung Sebagai imitas ya Para berbebasnya Menurut saya Awal-awal Dari studi saya itu Menemukannya kan faktor-faktor organisasional Yang mempengaruhi pada WB Tetapi kemudian Selagi proses penelitian itu Ternyata banyak sekali Aspek-aspek Ya kenapa Si variabel organisasional itu Mempengaruhi WB Karena banyak sekali Kondisi-kondisi spiritualitas itu Yang mewarnai guru itu dalam bekerja Misalnya adalah Dalam hal memaknai sebuah pekerjaan Ternyata memang guru itu Bangga menjadi guru Sehingga maknanya positif Kemudian nilai-nilai organisasi Itu dimaknai Sebagai nilai-nilai ibadah Sehingga Saya menempatkannya itu Dengan asumsi awal Bahwa dengan adanya spiritualitas ini Akan bisa menekatkan Hubungan antara Faktor-faktor Organisasional itu Terhadap WB Ya mungkin itu yang perlu diperjelas Nantinya supaya Kenapa pilihannya sebagai moderator Tidak sebagai Para berbibas yang langsung Menentukan workplace Wellbeing Karena bisa jadi kan Ini yang organisasi Sana itu yang eksternal Kemudian yang Spirituality Selamat Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih